Sejumlah anggota bersenjata lengkap dari Polores Kudus melakukan pengecekan mulai dari halaman hingga tempat persembahan klenteng Hok Hien Byo. Polores Kudus juga menerjunkan puluhan anggotanya untuk melakukan pengamanan melekat maupun patroli di tiga klenteng yang ada di Kabupaten Kudus. Sterilisasi di puncak perayaan Imlek kali ini dilakukan guna memastikan antisipasi gangguan keamanan yang masuk ke tempat ibadah. Pasalnya, klenteng Hok Hien Byo yang berada di tepi jalan raya mudah mendapatkan gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tetap melaksanakan pengamanan melekat maupun patroli di tiga titik itu. Jadi kita berharap untuk kegiatan ini semua bisa berjalan aman, lancar dan kondisif. Pengurus klenteng mengaku senang pengamanan dilakukan di sejumlah klenteng yang terus dipadati umat yang ingin beribadah. Warga Tionghoa bisa beribadah dengan tenang dengan pengamanan yang ada. Dalam patroli klenteng, petugas tak temukan ancaman atau barang yang bercerigakan. Harapannya, momen tahun baru Cina atau Imlek kali ini dapat berjalan dengan tenang, aman dan kondusif tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Henry Agusta melaporkan untuk NET.